Bismillahirrahmanirrahim. Teqatil fi sabiilillahi la tukallafu illa nafsak. Wa harridil mu'minina asallahu ayyakum. Jurubicara Brigade Al-Qasam, Abu Ubaidah, merilis video pernyataan yang kemudian diunggah oleh Al-Jazira, Minggu 7 Juli 2024. Dalam pernyataan terbarunya, Ubaidah menegaskan pihaknya berkomitmen untuk mengakhiri agresi Israel. Ubaidah juga menekankan, Al-Qasam tidak akan menerima apapun selain membebaskan rakyat Palestina, di tengah serangan Israel yang bertubi-tubi. Berikut 5 poin pernyataan terbaru dari Abu Ubaidah, 1. Semua Front Perlawanan Bersatu. Ubaidah mengatakan para pejuang gerakan perlawanan Palestina telah mencapai persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengungkapkan, beberapa front perlawanan memilih bergabung dan bersatu melawan pasukan Israel. Kemampuan pertahanan telah diperkuat untuk menghadapi pasukan Israel di seluruh wilayah, dan Al-Qasam memiliki sumber daya manusia yang kuat, kata Ubaidah. 2. Zona Teror Pasukan Israel Lebih lanjut, Ubaidah memberingatkan, Poros Netzarim akan menjadi zona teror bagi Israel. Ia menggambarkan operasi banjir Al-Qasam bukan sebagai awal perlawanan Palestina, namun sebagai ledakan respons atas kejahatan Israel. Ubaidah menegaskan kembali, meskipun Hamas dan front-front perlawanan di Palestina kekurangan dukungan eksternal dan pasokan penting, mereka akan terus berjuang dan rakyat Palestina akan tetap teguh. 3. Pasukan Israel jadikan warga sipil sebagai perisai manusia. Ubaidah juga menyinggung soal pasukan Israel yang menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia. Pasukan Israel, lanjutnya, juga menargetkan rumah, rumah sakit, sekolah, masjid, dan gereja. 4. Poros Perlawanan Terus Bergerak Ubaidah menyeroti solidaritas front perlawanan di Lebanon, Irak, dan Yemen, dalam mendukung Palestina. Ia menyatakan, hati nurani negara-negara itu berpihak pada perlawanan Palestina. Ubaidah menambahkan, reaksi rakyat Palestina di wilayah bersejarah Palestina, tepi barat dan Yerusalem, tidak bisa dihindari. 5. Netanyahu Memanipulasi Sandera Israel Kembali membahas soal serangan 7 Oktober 2023, Ubaidah mengatakan dokumen intelijen yang menunjukkan kegagalan Israel saat itu, hanya sebagian kecil dari apa yang akan diungkapnya nanti. Ubaidah berbicara kepada keluarga Sandera Israel yang saat ini ditahan di Gaza. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.